Intro Oke, pendeta Chelsen Fuad Pendeta Luki Welcome ya, ini pertama kali ya Mampir ke ngopi bareng ya Thank you banget loh ini untuk Kesediaannya untuk ngopi bareng sama saya Gimana kesibukan di STT? Pertama ya, terima kasih ya sudah diundang ya Saya berasa nih nostalgia gitu Dulu pernah pelayanan bareng, sekarang bisa pelayanan bareng lagi Bersyukur kepada Tuhan Nah, saya sekarang kan mengajar di STT Amanat Agung Jadi memang ada banyak kesibukan Mempersiapkan kuliah Karena kan setelah studi, baru pertama kali Lagi kembali untuk mengajar Beberapa mata kuliah yang baru Jadi memang sibuk mempersiapkan bahan ajar Dan juga berkenalan dengan Dan para mahasiswa, juga rekan-rekan dosen yang lain Begitu Terima kasih sudah menonton! Ya, dan saya harap Kesempatan untuk ngopi bareng ini ya Ngobrol seputar teologi bareng-bareng ini Menjadi sejenis refreshing sebentar Begitu Non-Kristen begitu Pak Chelsen ya Tapi kita minta anugerah Tuhan Kita berdoa terlebih dahulu ya Mari kita berdoa Tuhan kami bersyukur untuk kesempatan Antara hambamu dan pendeta Chelsen Boleh ngobrol bersama-sama Dan kami semua Yang mengikuti program ini Kami bersyukur untuk kesempatan ini Tuhan berkati kami Baik kami berdua yang ngobrol disini Maupun juga sudut-sudara yang menyaksikan program ini Tuhan berkati kami Tuhan nyatakan dirimu Dan nyatakan kebenaranmu ya Tuhan Kepada kami pada waktu kami bersama-sama Mendiskusikan kebenaran firmanmu Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Pak Chelsen Kalau kita baca Alkitab Tentu kita akan menemukan Banyak teks-teks yang Sulit untuk kita pahami Begitu ya Dan saya kira itu lumrah-lumrah saja Begitu ya Mengingat Gap waktu Antara Alkitab itu Pertama kali ditulis Begitu ya Dengan kita itu kan jauh Begitu ya Nah tetapi Pada waktu kita baca Alkitab Sebenarnya kita juga akan menemukan Teks-teks yang Bahkan Sulit untuk kita terima Nah tadi kan ngomong soal pemahaman Tapi beberapa teks juga Kayaknya kok sulit untuk kita terima Dengan Ya mungkin kita katakan dengan akal kita Atau mungkin juga dengan Perasaan kita dengan hati nurani kita Begitu ya Saya gak tau apakah Pak Celsen Pernah punya pengalaman-pengalaman Seperti itu Saya sih pernah Begitu ya Dan saya kira mungkin Para pemirsa yang menyaksikan program kita Juga pernah Nah Pak Celsen Salah satu dari teks yang saya kira Sulit untuk Mungkin kita pahami dan Seringkali sulit untuk kita terima Itu adalah teks-teks di Alkitab Yang isinya itu Mengandung Kekerasan Begitu ya Atau mungkin kita sebut saja Dengan isilah violence Teks Begitu ya Teks-teks yang berisi kekerasan Dan Problemnya ini gak Gak sedikit Begitu ya Ya lumayan lah Dibilang banyak banget juga Enggak Maksudnya ini lumayan Dan khususnya kalau kita baca Perjanjian lama Begitu ya Kita melihat teks-teks seperti ini Muncul Begitu ya Nah alasan saya mengundang Pak Celsen Adalah Karena Pak Celsen Seorang ahli PL Begitu ya Ahli perjanjian lama Fresh nih Baru saja menyelesaikan Studi doktoral Dalam bidang perjanjian lama Begitu ya Nah jadi saya kira ini adalah Apa namanya Orang yang tepat Begitu Pak Celsen Orang yang tepat Kenapa sih Ada teks-teks yang berisi Kekerasan itu Di perjanjian lama Begitu ya Kita kan kayaknya Gimana gitu loh Ini kan Ngomong Alkitab nih ya Kita Apalagi kita orang Kristen Kita percaya ini adalah Kitab suci Begitu ya Kok Kerasannya gimana gitu Kok di dalam Alkitab itu Di dalam kitab suci itu Ada teks-teks Yang isinya itu Kekerasan Gimana Pak Celsen Gini gini Saya appreciate sekali ya Pak Luki ini Mengangkat isu Tentang kekerasan Di dalam perjanjian lama Karena Tidak banyak sebenarnya Orang-orang Kristen awam Yang kemudian Menemukan persoalan Seperti ini Di dalam Alkitab Jadi kalau ada orang Kristen Yang kemudian Membaca Alkitab Dengan sungguh-sungguh Dan membacanya Dengan pelan-pelan Baru orang-orang seperti itu Akan kemudian Menemukan teks-teks Yang sulit seperti ini Gitu Saya kalau cuma ke gereja Terus cuma dengarin Khotbah di gereja Biasanya orang-orang Seperti itu Tidak menemukan Ada teks yang sulit Jadi kalau orang Menemukan teks yang sulit Teks yang berisi Dengan kekerasan Pembantaian Dan lain sebagainya Itu biasanya orang-orang yang Memang membaca Alkitab Dengan sungguh Dan kemudian Membaca dengan hati-hati Dan dengan kritis Jadi menemukan tuh Di dalam Alkitab Ternyata ada banyak sekali Teks-teks yang karena Jarak waktu Dengan kita Mereka ditulis Teks-teks ini ditulis Ribuan tahun yang lalu Dengan konteks budaya Yang sangat berbeda Lalu kemudian Membuat kita tuh Menjadi sulit Untuk mengerti Gitu ya Nah Nah Teks-teks yang sulit ini Yang Pak Luki angkat tadi Yang berisi tentang kekerasan ini Adalah Teks-teks yang Kenapa menjadi sulit Bukan karena kita Tidak mengerti Apa yang diceritakan Sebenarnya Tetapi karena itu Tidak sesuai Dengan apa yang kita bayangkan Atau apa yang kita harapkan Itu ada di dalam Kitab Suci kita Betul Betul Tidak sesuai Terasaan Moral kita itu tersinggung Terganggu Betul Apalagi kan begini ya Pak Silesen Khususnya kita sebagai orang Kristen Kita mengatakan Kitab Suci itu kan panduan hidup kita Begitu kan ya Nah maka Rasanya Aduh Kok ada sesuatu yang Bergumul Atau bahasa kekiniannya itu Galau lah Begitu ya Pada waktu menemukan Teks-teks semacam ini Oke oke lanjutin Nah itu karena Sebenarnya secara natural Kita tuh sebagai manusia itu Apalagi yang sudah dididik Di dalam Iman Kristen Itu kita punya sensibilitas Jangankan di dalam Iman Kristen gitu Secara umum saja Manusia tuh tahu Kalau kekerasan itu adalah Sesuatu yang jahat Yang menarik sekali Atau yang sebenarnya Membuat kaget banyak orang adalah Bukan hanya kekerasan itu jahat Dan ada di dalam Alkitab Tetapi yang memerintahkan itu Adalah Allah Nah Kalau manusia melakukan Kekerasan Kejahatan Orang masih bisa maklum Dicatat di dalam Alkitab Tapi Allahnya itu Yang kemudian Memerintahkan Melakukan kekerasan Seperti Pembantaian Pembunuhan Dan lain sebagainya Nah Nanti kita akan bahas Lebih jauh nih Bagaimana kita mengerti Tekst-tekst yang sulit Seperti ini Tapi Saya mau katakan Yang paling pertama Prinsip yang Mesti kita pahami Adalah bahwa Natur Kitab Suci kita Atau Dalam hal ini Perjanjian lama terutama Itu adalah Sebuah catatan Tentang bagaimana Allah Yang kemudian Menciptakan langit Dan bumi Dan segala isinya itu Dealing Dengan ciptaannya Di dalam dunia Yang sudah rusak Jadi itu yang Mesti kita pahami dulu Kenapa ada Tekst-tekst kekerasan Dalam Alkitab Karena ini catatan Apa yang terjadi Di dalam Sejarah keselamatan Allah Sedang Dealing Dengan creationnya Yang Berada Atau bergumul Di dalam dunia Yang sudah jatuh Kedalam dosa Dan sudah rusak Nah itu menurut saya Kenapa ada Tekst-tekst kekerasan Kalau kita tidak jatuh Di dalam dosa Dunia kita tidak rusak Tidak ada kekerasan Di dalam Alkitab Tapi karena Allah itu Sedang bekerja Di dalam dunia yang rusak Maka kekerasan itu Menjadi sesuatu yang Inevitable Ada di dalam itu Tapi bagaimana kita Memahaminya Nanti kita bisa diskusi Lebih lanjut Nah saya kira ini Poin yang pertama Ini penting sekali ya Pak Chelson Maksudnya Karena seringkali mungkin Kita mendekati Alkitab Dengan Dengan kacamata Yang berbeda Kita membayangkan Kitab suci itu Seperti Sebuah daftar Mungkin Daftar Perintah-perintah Allah Atau misalnya Kita mendekati Kitab suci itu Sebagai Daftar Apa ya Moralitas Yang harus Kemudian Dipatuhi Atau Dijalankan Oleh kita Sebagai orang-orang Yang percaya Kepada kitab tersebut Nah tadi menarik sekali Pak Chelson Menyebutkan bahwa Kita harus memahami Bahwa Alkitab itu Adalah sebuah catatan Bagaimana Allah Berurusan Atau berhadapan Dealing Dengan ciptaan Dengan manusia berdosa Begitu ya Maka kemudian Itulah sebabnya Kemudian catatan-catatan Seperti ini muncul Begitu kan ya Nah jadi sekali lagi Ini Klarifikasi Pak Chelson Sekaligus Memperjelas Begitu ya Jadi Kita harus melihat Kitab suci Kita Sebagai orang Kristen Itu dengan kacamata Yang seharusnya Begitu ya Bahwa Ini adalah sebuah Tadi ada mention Soal catatan Sejarah keselamatan Nah ayo Mau dijelasin sedikit Jadi yang kita Kalau kita membaca Alkitab Itu sebenarnya Sebuah catatan sejarah Dimana bagaimana Allah itu Menyelamatkan umatnya Dari masa ke masa Itu yang saya sebut Dengan sejarah keselamatan Jadi di dalam Allah melakukan Penyelamatan Atas Umatnya Atau ciptaannya Yang sudah rusak itu Kemudian disana Seringkali terjadi Sesuatu yang tidak ideal Yang kemudian menjadi Sebuah bentuk kompromi Terhadap situasi Yang tidak ideal itu Nah kita nanti Lihat kekerasan ini Sebenarnya sesuatu yang Sebenarnya tidak ideal Tetapi yang kemudian Tidak bisa dihindarkan Tapi pada akhirnya Ujungnya Itu kemudian Itu bukan sesuatu yang normatif Ya Terutama bagi iman Kristen Betul Jadi Jadi Saya kira ini penting sekali Ya Dan saya kira semua Yang mengikuti program ini Perlu menggarisbawa Ya Yang kita baru saja Obrol ini Jadi punya Kacamata yang tepat Untuk melihat Sebenarnya Natur dari Alkitab Yang ditulis Dengan cara seperti ini Itu apa Begitu kan ya Karena kalau enggak Ya kita sudah Kemudian mengharapkan Sesuatu yang Keliru Karena Alkitab Tidak dimaksudkan Untuk seperti itu Begitu kan ya Nah ini menarik sekali Karena ternyata Di dalam Alkitab itu Tidak di whitewash Yang kisah-kisah Tentang kekerasan Dan lain sebagainya Itu tidak dibuang Jadi kalau Alkitab Mau tidak jujur nih Kalau penulis Alkitab Mau tidak jujur Itu dibuang saja Yang kemudian Mengganggu Perasaan moral Yang menceritakan Kegagalan Yang menceritakan Sesuatu yang Kemungkinan akan Tidak bisa diterima Betul Jadi ini catatan Yang jujur sekali Tentang apa yang Dialami oleh umat Tuhan Di dalam sepanjang sejarah Berjalan bersama dengan Tuhan Nah saya suka ini Saya suka ini Pak Jelasan Karena artinya begini Meskipun mungkin Apa namanya Ada banyak hal di Alkitab Yang kayaknya kok Kita sulit mengerti Bahkan mungkin kita sulit terima Begitu ya Tapi sebenarnya Di balik itu Kita bisa melihat Sebuah keindahan Begitu ya Keunggulan Bahkan kalau kita boleh katakan Di Alkitab Alkitab ini adalah Sebuah catatan yang jujur Betul Jadi kita tidak perlu takut Kita akan dimanipulasi Oleh apa yang tertulis Di Alkitab kan Begitu kan ya Meskipun Balik lagi sekali lagi Ada hal-hal yang Mungkin sulit kita pahami Sulit kita terima Seperti salah satunya Soal kekerasan ini Tapi saya kira ini kabar baik Buat semua orang Kristen Alkitab kita ini Sangat bisa dipercayai Karena adalah sebuah catatan yang jujur Dan dari catatan yang jujur itu Kita bisa belajar Bagaimana kita hidup Sebagai umat Tuhan Belajar karakter Allah Belajar karakter Allah Bagaimana Allah Menuntun umatnya Di dalam perjalanan Yang tidak gampang Iya Pak Jarsan kita balik lagi Ke topik kita Soal kekerasan Begitu ya Saya kira ada banyak contoh Yang kita bisa munculkan Di sini Begitu ya Tapi sebelum kita Mencoba untuk Membahas bagaimana Cara memahami Kekerasan yang Dicatat di dalam Perjanjian lama Begitu ya Mungkin kita perlu tahu nih Kekerasan apa saja sih Yang Ada di dalam Perjanjian lama Saya kira Karena keterbatasan Space tentu ya Ruangnya Tidak mungkin Semua kekerasan Yang pernah terjadi Dalam sejarah hidup manusia Ini catat begitu kan ya Nah apa saja sih Yang ada di dalam Perjanjian lama Nah Benar ya Kita tidak punya waktu Untuk bahas semua Kekerasan di dalam Perjanjian lama Karena ada banyak sekali Kekerasan Tetapi yang seringkali Menjadi isu Yang paling utama Yang sering diangkat Kalau ada orang yang Tidak Apa namanya Tidak menerima Iman Kristen Atau tidak menerima Alkitab Persoalan yang Paling utama tentang Kekerasan Itu biasanya mereka Ambil Atau mereka baca Dari kitab ulangan Dan kitab Joshua Nah saya mau ajak Sebenarnya kita Kalau bisa kita Baca teksnya Supaya kita bisa Mengerti nih Kekerasan seperti apa Seringkali kita Kalau tidak baca Kita tuh Tidak merasakan Apa namanya Nuansa Kekerasan Di dalam teks itu Kalau cuma dikotbakan Dari atas mimbar Biasanya sudah Apa namanya Kekerasannya Sudah dilunakan Tapi kalau di teksnya Nanti kita bisa lihat Wah ini memang Sesuatu yang sangat Kejam sekali Kalau kita mau jujur Dan kalau kita Tidak baca Bahayanya Seperti tadi di awal Jangan-jangan kita Tidak tahu Itu ada lagi Lalu kemudian Ada orang yang bertanya Kok ada teks seperti itu Di ulangan Joshua Lalu kemudian Hah? Emang iya Emang ada Jadi saya setuju Kita harus baca Ini ada dua bagian Yang saya mau kita baca Yang pertama Di ulangan Pasal yang ketujuh Nah disana itu Tuhan memerintahkan Kepada orang-orang Israel Ulangan pasal yang ketujuh Dia berkata begini Musa Berkata kepada Umat Tuhan Apabila Tuhan Alamu telah membawa Engkau ke dalam negeri Kemana engkau masuk Untuk mendudukinya Dan ia telah menghalau Banyak bangsa Dari depanmu Yaitu orang Hed Orang Girgasi Orang Amori Orang Kanaan Orang Feris Orang Hewi Dan orang Yebus Tujuh bangsa Yang lebih banyak Dan lebih kuat Daripadamu Dan Tuhan Alamu Telah menyerahkan Mereka kepadamu Sehingga engkau Memukul mereka kalah Dan haruslah Kamu menumpas Mereka sama sekali Jangan engkau Mengadakan perjanjian Dengan mereka Jangan mengasihani mereka Jangan engkau Mengkawin-mengawin Dengan mereka Anakmu perempuan Jangan diberikan Kepada anak laki-laki mereka Ataupun anak perempuan Mereka Jangan kau ambil Bagi anakmu laki-laki Sebab mereka Akan membuat Anakmu laki-laki Menyimpang Daripadaku Sehingga mereka Beribadah kepada Allah yang lain Nah itu nanti Dijelasin bagaimana Mereka harus Membunuh dan Menghancurkan tempat ibadah Dari orang-orang yang Bangsa-bangsa Yang tidak mengenal Tuhan itu Nah yang menarik ya Dari ayat ini adalah Ini ditulis Setelah Ayat tentang Syema Israel Kalau lihat pasal 6 Itu Tuhan memerintahkan Kepada bangsa Israel Kasihilah Tuhan Alamu Dengan segenap hatimu Dengan segenap jiwamu Dengan segenap kekuatanmu Harus taat kepada Perintah Tuhan Perintah pertama dari Tuhan Bunuhlah orang-orang Yang di sekitarmu Iya ya Benar juga ya Itu kan sesuatu yang Sangat menarik sebenarnya Kenapa Kenapa mengasih Tuhan itu Kemudian perintah pertamanya adalah Kemudian membunuh Orang-orang yang ada Di sekelilingmu Tidak boleh kawin-mengawini Dengan orang-orang Yang ada di sekitarmu Itu kan sesuatu yang Sangat bermasalah Betul Nah ayat yang kedua Yang kita mau baca Yaitu adalah Ulangan pasal yang ke-20 Itu tentang hukum perang Nah saya mau kita baca Secara khusus Itu ayat yang ke-13 Dan ke-14 Ya Ini cerita tentang Kalau kamu ke sebuah kota Kata firman Tuhan Kemudian orang itu Mereka itu Kamu kelilingin kota itu Kota itu tidak mau Apa namanya Berdamai dengan kamu Maka kamu harus apa Kata Tuhan ya Ayat ke-13 Dan setelah Tuhan Alamu menyerahkan Kedalam tanganmu Maka haruslah Engkau membunuh Seluruh penduduknya Yang laki-laki Dengan mata pedang Hanya perempuan Anak-anak Hewan dan segala Yang ada di dalam kota itu Yakni seluruh Jarain itu Boleh kau rampas Nah itu yang pertama Ya tetapi Kalau itu Apa namanya Orang-orang itu Dari bangsa-bangsa Yang tinggal di kanaan Nanti kita lihat Di kitab Joshua misalnya Itu bukan hanya Laki-laki yang dibunuh Tetapi juga Anaknya Istrinya Semua yang bernafas Lembunya Keledainya Semua harus Ditumpas sama sekali Makanya di ayat 16 Dikatakan di sana Tetapi dari kota-kota Bangsa-bangsa itu Yang diberikan Tuhan Alamu Kepadamu menjadi milik Usahanya Jangan kau biarkan Hidup apapun yang bernafas Jadi kalau ketemu Bayi Mesti dibunuh Ketemu perempuan Anak kecil Misalnya Mesti dibunuh Nah itu kan Sesuatu yang mengerikan Betul Nah kalau kita di dalam Alkitab Misalnya gitu ya Kalau kita suka Di cerita sekolah minggu Misalnya kan Kita besar di sekolah minggu Suka ada cerita tentang Apa namanya Tembok Yeriko Ya kan Kemudian Berputar tujuh kali Ya satu kali per hari Hari ketujuh Berputar tujuh kali Kemudian rubuh Dan kemudian Bangsa Israel Mengalahkan bangsa Yeriko Biasanya cuma begitu ceritanya Tapi kalau kita baca ceritanya Kan bukan cuma mengalahkan Tetapi Apa namanya Bangsa Israel itu Menumpas Seluruh orang Yeriko itu Dari anak-anak Dari laki-laki Ke perempuan Dari orang tua Sampai anak muda Sampai semua Binatang-binatang itu Dibunuh Oleh orang Israel Nah yang begini kan Kita gak cerita Ke anak sekolah minggu Ya kan Betul Kita sudah whitewash Cerita-cerita yang mengerikan ini Makanya ada Misalnya Profesor-profesor yang di Amerika Yang Tidak percaya Bahwa kita harus percaya Kepada Alkitab Memang mengatakan Alkitab ini sebenarnya gak cocok Untuk dibaca oleh anak kecil Gimana mau kasih Baca anak kecil Ya Betul Karena itu isinya adalah Kekerasan Betul Ya Kekerasan Betul Dan kalau pun misalnya begini Pacarsan kan kita punya anak nih Ya Kalaupun misalnya kita suruh Tetap anak kita Baca Baca kita Dan ketika mereka menemukan Tekstnya seperti ini Dan bertanya kepada kita Kita kayaknya juga Bingung ya Gimana nih cara jelasinnya Begitu ya Karena memang Sangat mengerikan sekali Kalau kita memvisualisasi Apa yang terjadi Misalnya kita visualisasi Bangsa Israel Masuk ke Yeriko Dengan semua penduduk Di dalam Dengan pedang di tangan Dan kemudian membantai Satu-satu Itu kan Sebuah gambaran yang Sangat Apa namanya ya Sangat grafik sekali Tentang pembunuhan Dan pembantaian Dan biasanya kita Gak mau itu Diceritakan kepada Anak-anak yang masih kecil Karena kita sendiri Merasa bahwa itu adalah Sesuatu yang Harusnya tidak dilakukan Begitu Ya betul Nah Ini yang menarik nih Latar belakangnya nih Kalau kenapa Kenapa kita Sekarang mempersoalkan Tekst-tekst seperti ini Ya kan Nah kalau di Barat ya Kalau Pak Luki lihat di Barat itu Orang-orang tidak membicarakan Soal tekst-tek Kekerasan seperti ini Ini bukan problem Buat mereka Sampai 9-11 Sampai ketika mereka diserang Oleh kelompok radikal Yang mengatasnamakan agama Untuk membunuh Ya Pembunuhan Pembantaian 9-11 itu kan Tidak mengenal Cowok atau cewek Tidak mengenal Orang tua atau anak muda Semua kan mati Gitu ya Tragis sekali Nah Itulah yang kemudian Membuat orang berpikir Kekerasan membaca kitab Ulangan Atau Joshua Ini kok sama Kok mirip sama Kelompok-kelompok Dari agama yang Lain yang radikal Misalnya Begitu ya Ini kok sama Apakah kita bisa Mentoleransi yang seperti itu Biasanya Kalau itu sudah Apa ya Berhubungan dengan Kehidupan kita Cerita pribadi Baru kita sadar Wah ini memang Tekst yang sulit Baru berasa Baru berasa Betul Betul sekali Dan itu cuma contoh Maksudnya Kalau kita baca Bagian-bagian kitab yang lain Kita akan menemukan Banyak lagi Begitu kan Nah ini kan perintahnya Nanti di kitab Joshua Itu realisasinya Itu bagaimana Bangsa Israel itu Setia kepada Tuhan Dan melakukan Apa yang Tuhan Perintahkan di kitab ulangan ini Dengan membantai Orang-orang yang ada Di kota-kota di kanaan Nah sebelum kita Ngomongin realisasinya Secara Mungkin lebih lanjut Di kitab Joshua Begitu ya Saya ingin kita berhenti Sebentar disini Pak Celsen Balik lagi ke apa yang tadi Saya kira Pak Celsen Sudah sempat mention Di awal Begitu ya Tentang gambaran Allah itu loh Iya kan Oke lah Kalau Balik lagi Kalau teks-teks Kekerasan ini Muncul Sebagai sebuah catatan Tentang tindakan Manusia berdosa Pak Celsen Tadi sudah mention juga Kita akan merasa mungkin Ya Ya gak enak memang Tetap Gitu ya Karena violence Begitu ya Tapi ya Itu real Itu kenyataan Manusia berdosa Ya memang manusia bisa sangat baik Dan Kadang-kadang bisa sangat jahat sekali Begitu kan ya Tapi memang sekali lagi kan Seperti yang tadi juga Sudah di mention Ketika ini diperintahkan oleh Allah Kok kayaknya Sulit Begitu ya Nah Apalagi begini kan Pak Celsen Sudah bukan rahasia lagi Saya kira begitu ya Kekristenan itu adalah Sebuah Keyakinan Yang sangat menekankan Soal Kasih Tadi Perjanjian Lama misalnya di Shema itu Shema Israel Ulangan pasal 6 Misalnya ya Atau misalnya Kalau saya lompat Saya boleh lompat Ke perjanjian baru Karena ini Ayat yang paling mungkin terkenal Buat orang Kristen Bahkan buat orang non-Kristen Pun juga Tau lah Saya kira tentang ayat ini Yonest 3 ayat 16 Pak Celsen Ya Karena begitu besar Kasih Allah Kebaran dunia ini Begitu kan ya Dan itu terus kemudian Apa namanya Menjadi keyakinan Yang begitu Begitu penting Yang dipegang oleh Orang Kristen Begitu kan ya Nah Pada waktu kita melihat Teks-teks kekerasan Seperti ini Dan Balik lagi Sekali lagi Menggaris bawahi Sekali lagi Membuat isu kita Menjadi semakin kompleks Begitu ya Apalagi ini Diperintahkan oleh Allah Kok kesannya itu Kontradiksi Kesannya itu Bertentangan Berlawanan Dengan gambaran kita Tentang Allah Yang penuh kasih Begitu ya Maka disini kan Kita diperhadapkan Kepada sebuah Apa namanya Sebuah pertanyaan Yang sangat Apa ya Sangat Kritis sekali Begitu ya Sangat kritikal sekali Begitu ya Apa iya Allah itu Seperti itu Setidak-tidak Apakah iya Itu gambaran Allah Sebagaimana yang Ada di dalam Alkitab Begitu ya Atau kalau kita Melanjutkan sedikit Misalnya Apakah memang Tadi kan kita ngomong PL Saya sempat mention Soal PB Apakah memang ada Perbedaan Penekanan Atau penggambaran Tentang karakter Allah Di perjanjian lama Dan di perjanjian baru Begitu ya Atau kalau mau Lebih iseng lagi Pak Jalson Habis Apa namanya Ngobrol sama orang sakti Begitu ya Jadi saya banyak Pertanyaan iseng Begitu kan Kalau kita mau Lebih iseng lagi Lebih kritikal lagi Apakah Allah ini Seolah-olah Berkepribadian ganda Begitu ya Ya maksudnya Di satu sisi Begitu ya Sangat jahat Begitu ya Satu sisi itu Sangat Penuh kasih Begitu ya Saya sangat Apa ya Appreciate ya Pak Luki mengangkat isu Tentang Allah Di dalam perjanjian lama Dan Allah Di perjanjian baru Bagaimana kita melihat bahwa Allah perjanjian lama itu penuh dengan kekerasan Allah perjanjian baru kelihatannya penuh dengan kasih Nah sebenarnya Pada waktu orang-orang membaca tentang Allah yang Sebenarnya dalam tanda kutip kejam di dalam perjanjian lama itu Maka jalan keluar yang paling gampang itu adalah bagaimana Adalah dengan menolak Allah yang ada dalam perjanjian lama Nah yang membandingkan Allah perjanjian lama dengan perjanjian baru Kalau Allah perjanjian lamanya kejam Allah perjanjian barunya kasih Tentu kita mau Allah yang kasih Begitu Nah perbandingan seperti ini Itu adalah perbandingan yang bukan Hasil perbandingan modern Tetapi dari zaman dulu saja Orang sudah mulai membandingkan Ya misalnya kalau zaman modern ini Kita lihat ada yang disebut dengan new atheism Ya Atheism baru Misalnya yang tokoh terkenal itu seperti Richard Dawkins Dia tulis buku namanya The God Delusion Tentang bagaimana dia menggambarkan Allah yang diajarkan di dalam Alkitab Khususnya dalam perjanjian lama itu Dia bilang Allah itu di dalam teks kitab suci itu adalah Allah yang arogan Allah yang haus darah Allah yang homofobik Allah yang rasis Ya karena memang dia baca Di dalam perjanjian lama kelihatannya Allah perjanjian lama itu Allah yang seperti itu Allah yang jahat Allah yang kejam gitu Nah dari zaman dulu itu juga udah begitu Jadi bukan Richard Dawkins yang pertama membandingkan Allah perjanjian lama dengan perjanjian baru Misalnya Ada filsuf Yunani yang sangat terkenal sekali Yang namanya itu Kelsus Kalau tulisannya C-E-L-S-U-S gitu ya Itu Kelsus namanya Mirip-mirip Kelsen Iya betul Cuma yang itu meragukan Tuhan Nah Kelsus ini kemudian dibandingkan Oh alanya Musa itu kok kejam Sedangkan alanya Yesus itu kok baik Itu kemudian dijadikan alasan Untuk menolak kitab suci sebenarnya Nah dia bukan orang Kristen Dia baca kitab suci dia tolak gitu Karena kontradiksi penggambaran dari Allah Di dalam kitab suci Bahkan orang Kristen seperti Kalau kita baca sejarah gereja Marsionisme Kalau pendengar program ini juga Kalau pernah dengar ya Yang disebut dengan Marsion Itu seorang bishop sebenarnya Dia itu mengatakan bahwa Di dalam perjanjian lama Alanya kejam Di dalam perjanjian baru Alanya kasih Jadi apa yang harus kita lakukan Kita harus tolak Alanya yang di dalam perjanjian lama Jadi kemudian dia buang Seluruh perjanjian lama Perjanjian baru dia lihat Oh ada juga ala yang Digambarkan secara kejam Misalnya membuang orang Masuk ke dalam nelaka Ada kertak gigi Jadi dia juga lihat Di perjanjian baru Ada ala yang kejam juga Jadi salah sebenarnya Kalau kita bilang Oh di perjanjian baru Kasih doang Tidak ada penghukuman Sebenarnya salah Perjanjian baru juga ada Penghukuman dari ala Makanya kayak Markion itu Arko Marsion itu Dia kemudian Membuang juga Sebagian dari perjanjian baru Dan kemudian Sisa sedikit Dari perjanjian baru Jadi ini ala Yang dia bayangkan Bukan ala dari kitab suci Begitu Jadi itu yang Langkah paling pertama Kalau orang bandingkan Lalu alanya kejam Langkah pertama itu adalah Orang membuang alanya sekaligus Menjadi ateis Atau membuang perjanjian lama Nah itu yang langkah Yang orang lakukan Tapi menarik sekali Kalau Pak Luki lihat Kalau baca alkitab Di dalam perjanjian baru Tidak pernah Ada di dalam perjanjian baru Yesus Atau para rasul Atau penulis alkitab Mengkritik orang Israel Karena membunuh orang kanaan Kan menarik ya Kita nih Mengkritik Bangsa Israel Joshua Membunuh orang kanaan Tetapi Yesus Yang digambarkan penuh kasih itu Tidak merasa Perlu mengkritik Bangsa Israel Jadi diterima Sebagai sesuatu yang Oke gitu Ya mungkin dia tidak bilang oke Tetapi Yesus itu kan Memang suka mengkritik Yang tidak benar Betul Tapi kalau Yesus sendiri Tidak pernah mengkritik Apa yang dilakukan Oleh orang Israel Pada zaman Joshua Rasul-rasul Tidak pernah melakukannya Bahkan seringkali Dikutip Kisah-kisah Di dalam perjanjian lama Tentang bagaimana Allah Itu berperang Bagi bangsanya Dan lain sebagainya Itu kemudian menjadi menarik Kenapa kita Lebih strik Daripada Apa namanya Penulis perjanjian baru Bahkan Yesus sendiri Ketika kita Mengkritik Apa yang dilakukan Oleh bangsa Israel Di tanah kanaan Ya 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 Artinya kan begini ya Percasun ya Tidak sesederhana Seperti yang kita pikirin Oh kalau begini Maka begini Begini dan segala macam Ada dimensi yang lain Yang kita harus Pahami ini kan ya Ya jadi Jadi memang dalam Apa namanya Perjalanan saya Membaca Alkitab Dan perjalanan iman saya Perjalanan pastoral saya Itu seringkali Orang itu Kalau saya lihat ya Jemaat Ataupun rohaniwan Seringkali Lebih strik Daripada Alkitab sendiri Daripada Alkitab itu Memberitahu kepada kita Bagaimana seharusnya Kita hidup Jadi apakah Allah di dalam Perjanjian lama Dan perjanjian baru Itu adalah Allah yang berbeda Yang kontradiktif Saya kira tidak ya Itu mungkin adalah Cara kita Menggambarkan Allah Di dalam perjanjian lama Dan perjanjian baru Yang sebenarnya Salah Kita mendikotomikan Allah perjanjian lama Dan baru Padahal Di dalam Alkitab sendiri Itu punya Satu konsep Bahwa Allah yang Di perjanjian lama Dan baru Itu Allah yang sama Oke Jadi persoalannya Bukan di teksnya Itu tapi Di penapsiran kita Terhadap Gambaran Allah Di dalam perjanjian lama Dan perjanjian baru Ya ya Berarti problemnya kan Pada kesimpulan kita Begitu kan ya Ketika kita melihat Teksternya lama Lalu misalnya Seperti isu kita hari ini Menemukan Perintah Allah Tentang kekerasan Lalu kemudian kita langsung Menarik kesimpulan Oh berarti Allah Di perjanjian lama Itu adalah Allah yang Violence Allah yang kejam Begitu kan ya Lalu kemudian ketika kita Membaca perjanjian baru Kelihatannya Lebih menonjol Tentang pribadi Allah yang penuh kasih Lalu kemudian kita langsung Menarik kesimpulan Bahwa Allah itu Dalam perjanjian baru Itu adalah yang penuh kasih Lalu ketika menemukan Keduanya Kita menarik kesimpulan lagi Begitu kan ya Menarik kesimpulan Dalam pengertian ini Bagaimana Gitu kan ya Mau pilih yang mana Segala macam Jadi Ya problemnya di Kesimpulan yang kita tarik Begitu kan ya Padahal di dalam perjanjian lama Kalau kita mau Jujur ya Allah yang digambarkan Sebagai Allah yang Violent itu Juga bukannya Sangat mendominasi Begitu Allah selalu digambarkan Sebagai Allah yang penuh kasih Yang bermurah hati Kepada orang-orang miskin Dan lain sebagainya Begitu Nah Orang-orang yang kemudian Mengkarakterisasi Allah Sebagai Allah yang kejam Itu kemudian Mengambil sebagian Tekst dan kemudian Menyingkirkan Tekst-tekst yang lain Yang tidak sesuai dengan apa yang Menjadi teorinya Gitu Dan kemudian Ada orang-orang yang membaca Perjanjian baru Mengatakan Allah itu penuh kasih Tidak ada penghukuman Lalu menyikirkan Tekst-tekst yang Juga berisi tentang penghukuman Yang tentang Membuang orang ke dalam neraka Penghukuman dan lain sebagainya Begitu Iya Nah memang Jadinya begini Maksudnya Disini kita juga Mesti hati-hati ya Dalam pengertian Dalam Ketika kita membaca Alkitab Lalu kemudian Pada waktu kita Menarik kesimpulan Dari apa yang kita baca Nah saya itu Tiba-tiba spontan nih Kepikir Pak Celsen Misalnya begini ya Pada waktu kita melihat Ada seorang dewasa Lalu kemudian Sedang misalnya Yang kita lihat Dengan mata kita ya Sedang menghukum Seorang anak kecil Begitu ya Lalu kemudian Kita langsung Menarik kesimpulan Seperti ini Wah Ini terjadi kekerasan Begitu ya Orang dewasa Mengabuse Menyiksa Seorang anak kecil Begitu ya Betul Nah Padahal Kita mungkin tidak tahu Begitu kan ya Mungkin itu Papanya Dan itu anaknya Begitu ya Dan papanya Sedang mendisiplin Anaknya Karena Sebuah kekeliruan Yang dia lakukan Begitu kan ya Dan Papanya tahu Apa yang dia harus lakukan Papanya tahu Batasannya dimana Dan Kalau kita Betul-betul Mengetahui semua Background tersebut Dan kita mengenal Kedua orang Yang ada di depan kita itu Kita pasti tidak akan Berpikir seperti itu Betul Nah saya kira kadang-kadang Mungkin kita juga Seperti itu ya Maksudnya pada waktu kita Mencoba untuk Menyimpulkan Gambaran Allah Yang ada di dalam Alkitab Begitu ya Belum lagi ditambah Dengan Apa ya Keinginan-keinginan Untuk kemudian Hanya menerima Konsep Allah Yang sesuai Dengan apa yang kita Bayangkan tentang Allah Ini kan sebenarnya Jadinya yang jadi Allah Ini Kita Begitu kan ya Betul Kita milih Allah Yang seperti apa Yang mau kita percayai Apa namanya Bukannya Seharusnya kita Berusaha untuk Mengenal Pribadi Allah Yang dinyatakan Alkitab Meskipun dengan Beragam kesulitan-kesulitan Yang kita sudah Diskusikan Tapi di dalam Kasus-kasus Kekerasan perjanjian lama Seperti dalam Yosua Itu sebenarnya Persoalannya jauh lebih Kompleks daripada Orang tua memukul anak Yang kemudian kita Anggap sebagai obius Jadi kalau mau di Kasih Apa ya Analoginya Mungkin Seorang Ayah misalnya Atau seorang laki-laki Kemudian Membunuh anaknya Apa sih Kesalahan seorang anak Yang bisa sampai Harus dibunuh Begitu Nah itu kan Persoalan moral Yang sangat besar sekali Jadi memang Kita ini Sebagai manusia Perspektifnya itu Tidak seluas Dari Perspektif Allah Begitu ya Nah tetapi Persoalannya kompleks Karena kalau kita Mengatakan soal Kedaulatan Allah Allah lebih tahu Dan kemudian kita Menjustifikasi kekerasan Itu adalah Jawaban yang Sebenarnya Tidak memuaskan Untuk banyak pihak Karena pada dasarnya Tindakan kekerasan Yang kemudian Membantai Bahkan anak-anak Kalau kita baca Tekstnya Itu adalah Sebuah perbuatan yang Tidak ada manusian Bermoral Yang kemudian Harus menerima itu Oke Pak Cersen Sebelumnya kita sudah Ngobrol Soal Apa namanya Karakter Allah Di dalam Alkitab Begitu ya Bahwa sebenarnya Alkitab sebenarnya Tidak pernah membedakan Antara Allah Perjanjian lama Dengan Allah Perjanjian baru Bahwa seringkali Kesimpulan kita Tentang Allah perjanjian lama Itu berbeda Dengan Allah perjanjian baru Atau misalnya Allah perjanjian lama Itu Melulu kejam Atau Allah perjanjian baru Itu melulu kasih Itu juga tidak akurat Karena sebenarnya Baik dalam perjanjian lama Perjanjian baru Kita juga melihat Sisi yang berbeda Dari apa yang Kita seringkali simpulkan Begitu kan ya Nah Tapi balik lagi Ke kompleksitas Isu kita Begitu kan ya Kenapa Allah kemudian Memerintahkan Kekerasan itu Seperti yang Terjadi di kitab ulangan Atau kitab Yosua Begitu Ya tadi kan Pak Jelasan sempat mention Soal Realisasi Perintah Allah itu kan Dan realisasinya itu Ya Cukup mengerikan Misalnya kalau di Yosua 6 ayat 21 Begitu ya Dikatakan disitu Mereka itu menumpas Dengan mata pedang Segala sesuatu Yang di dalam kota itu Segala sesuatu Baik laki-laki Maupun perempuan Baik tua maupun muda Sampai kepada lembu Domba dan keledai Saya kira kalau ada Binatang-binatang Keliharan yang lain Juga mungkin Termasuk Kenapa Pak? Ya itu Apa namanya Argan yang sangat Berdarah sekali ya Jadi makanya pertanyaan logisnya Kalau Allah begitu kasih Kenapa Memerintahkan begitu Pertanyaannya kenapa Nah kita perlu Lihat dulu dari Alasan kenapa Orang-orang kuno itu berperang Nah orang-orang di dunia kuno Mereka berperang itu Minimal Minimal itu karena tiga hal Yang pertama itu Karena mereka Mau mencari keamanan Biasanya Kalau ada musuh yang kuat Mereka itu berperang Supaya mereka itu Tidak diganggu Tidak ditindas Begitu Nah itu yang pertama Ini ngomong-ngomong kuno ini Boleh bantu sedikit Dunia timur dekat kuno Dunia timur dekat kuno Kira-kira Berapa ribu tahun yang lalu? Kalau Cerita Joshua ya Kira-kira ya 3200 Tahun yang lalu lah Kurang lebih ya 3200 3300 tahun yang lalu Ini by the way disebut Timur dekat kuno Itu karena Bagi orang-orang Eropa Itu Daerah Kanaan itu ada di Apa namanya Sebelah timur mereka Dan dekat Ketimbang Daerah-daerah kayak di China Atau di Southeast Asia Gitu Yang Timurnya ada jauh sekali Gitu Kalau China kan disebut Far East Gitu Near East Near East Dan kuno Yang ancient Yang 3000 tahun yang lalu Supaya pemirsa Tahu ini ada gap yang Jauh sekali Mencari keamanan itu kan Bukan cuma Persoalan orang kuno Tapi orang modern juga begitu Dalam perang-perang Di dunia modern Itu Persoalan Salah satu persoalan Paling utama yang menyebabkan perang Itu adalah soal keamanan Supaya tidak dijajah Oleh bangsa yang lain Itu yang pertama Yang kedua itu adalah Untuk Mencari kekayaan Ya Mencari upeti Jadi Udah besar Udah aman Tetapi dilihat Di tetangganya itu ada yang Lebih Yang punya Harta gitu Kemudian diserang Supaya bisa mendapatkan hartanya Itu yang kedua Yang ketiga Ini yang menarik Yang beda dengan dunia modern sebenarnya Itu adalah Mereka itu Melakukannya untuk alasan Religius Walaupun sekarang Masih banyak yang melakukan Alasan religius ya Tetapi di dalam Wabasan dunia mereka Cara berpikir mereka Itu bahwa Terjadi Ketidakseimbangan Atau kekacauan Secara kosmik Sehingga Allah mereka itu Memerintahkan Supaya Dilakukan perang Untuk menjaga Kestabilan Atau Ketertiban Kosmik Yang kalau di dalam Bahasa Alkitab itu Disebut Shalom Jadi Shalom itu Sebut damai Nah untuk mencapai damai Itu Allah itu Berperang bersama Dengan umatnya Dengan Bangsa lain Yang juga punya Allahnya gitu Nah sehingga Kemudian nanti Menciptakan Ketertiban Yang sesuai dengan Apa yang diperintahkan oleh Allah yang memerintahkan perang itu Jadi itu Setidaknya ada tiga alasan Oke Keamanan Kekayaan Dan juga Karena perintah Dari Allah mereka Menciptakan ketertiban Yang dilakukan oleh orang Israel Ini yang mana gitu Pasti Itu bukan yang kedua Yaitu yang kekayaan Karena di dalam cerita Joshua dan lain sebagainya Di dalam kitab Joshua itu Itu ketika mereka berperang Itu Untuk yang tanah kanaan itu Yang kota-kota yang ada di tanah kanaan Itu harus dimusnahkan Beserta dengan barang-barangnya Makanya tadi dibacain oleh Pak Luki Itu bahkan lembunya Kambingnya Semua mesti dibunuh Jadi bukan untuk kekayaan Walaupun Kalau mereka menyerang Apa namanya Kota-kota yang jauh Itu mereka boleh ambil kekayaannya Tapi yang dicerita Misalnya di kisah Jericho Itu bukan untuk kekayaan Tetapi Apa yang dilakukan itu Adalah untuk keamanan Makanya setelah Orang Israel itu Berperang Maka dikatakan Allah mengaruniakan keamanan Kenapa ada keamanan Itu karena kota-kota Yang kemudian menjadi Pusat militer itu Kemudian akhirnya Dikalahkan Dan memberikan keamanan Bagi orang-orang Israel Yang masuk dan tinggal Di tanah-kanaan Juga karena Hal-hal religius Karena Di dalam kota-kota itu Ada temple Ada kuil-kuil Penyembahan Kemudian Allah Memerintahkan Supaya mereka Menghancurkan kota itu Beserta dengan Kuil-kuilnya Makanya di dalam Ulangan pasal yang ketujuh tadi Kamu harus menghancurkan Mesbahnya Patung-patungnya Segala macam Itu alasan religiusnya Kenapa Cuma kan Pertanyaan berikutnya adalah Eh memang Alasannya sih bagus ya Untuk keamanan Alasannya bagus Untuk Supaya jangan Menyembah kepada Ala lain Jangan tergoda Tapi pertanyaannya kan adalah Apakah cara Yang digunakan itu Adalah cara yang benar Apakah mesti dengan Membunuh semua orang Apakah dengan Harus membunuh Para bayi Untuk mencapai keamanan Untuk mencapai Untuk menghancurkan Apa namanya Penyembahan berhala Betul Nah sebenarnya Sebelum menjawab pertanyaan itu Kita tuh perlu Meluruskan satu hal Ketika kita berbicara Tentang kekerasan Di dalam perjanjian lama Pertanyaan yang Paling mendasan Menurut saya Itu adalah Apakah Ala itu benar-benar Memerintahkan kekerasan Seperti yang kita baca Di dalam Alkitab Jadi kalau kita lihat Di Alkitab itu Kamu harus tumpas Semua yang bernafas Dari muda Sampai tua Laki-laki dan perempuan Apakah Itu terjadi Exactly Seperti yang kita baca itu Jadi Pertanyaannya itu adalah Apakah Allah itu Benar-benar Memerintahkan Untuk membunuh Semua orang Atau semacam Genosida Genoside Karena etnik Karenaan Semua mesti dibunuh Nah maka Di dalam dunia Keserjanaan Perjanjian lama Misalnya Itu setidaknya Ada dua Pandangan Yang pertama adalah Orang-orang yang mengatakan Oh orang Israel itu Sebenarnya salah Memahami maksud Dari Tuhan Tuhan itu sebenarnya Tuhan itu tidak nyuruh mereka bunuh Tapi kemudian mereka salah tangkap Kemudian mereka bunuh Lalu dicatat di dalam Alkitab Mereka membunuh Atau ada yang mengatakan bahwa Memang tidak pernah terjadi Peristiwa pembunuhan ini Karena waktu mereka bandingkan dengan Arkeologi daerah Di Tanah Kanaan Kota-kota yang katanya Dihancurkan Jericho misalnya Atau ada kota lain Namanya Hatsor misalnya Ai misalnya gitu Itu kota-kota yang Sebenarnya Dihancurkan Sebelum Jamannya Yosua Jadi Yosua sebenarnya Tidak pernah terjadi Mereka menghancurkan Daerah Kanaan Either way Posisi seperti ini Potensinya adalah Meragukan firman Tuhan Betul Itu yang tadi saya mau ngomong juga Jadi potensi itu Meragukan otoritas firman Tuhan Sebagai Yang bisa dipercaya Betul Kalau Alkitab ini Ternyata Sudah dicatat begini Ternyata tidak benar Itu kan sebenarnya Ya mau apa Ngapain percaya Alkitab Kalau isinya itu tidak benar Dan ini baru ngomong Soal kekerasan Jangan-jangan ada Yang lain lagi Jadi gimana nih dong Makanya kalau New Atheism itu Yang tadi yang dicat dokinis Itu menolak Alahnya Posisi seperti ini Menolak Alkitabnya Alahnya gak-gak ditolak Alkitabnya yang ditolak Ini bukan catatan yang Baik gitu Tentang Alah itu siapa Jadi kita gak bisa nih Belajar tentang Karakter Alah Dari Alkitab Itu yang ditolak Itu firman Tuhannya Kalau menurut saya sih Pasti bukan dua-duanya ya Pasti bukan Alahnya gak baik Pasti bukan firman Tuhannya Itu tidak akurat Tapi apa Saya sudah katakan dari tadi Penafsiran kita Terhadap apa Yang ditulis di dalam Teks-teks ini Yang sebenarnya Kurang tepat Kemungkinan paling besar Menurut saya adalah Apa yang kita pahami Tentang kekerasan Dalam perjanjian lama Itu adalah Tidak seperti yang kita pahami Pada umumnya There is something else Di belakang Teks-teks ini Ada sesuatu lain Sesuatu yang lain Yang terjadi Kira-kira begitu Dan itulah sebabnya Kenapa Ngopi Bareng Pada kali ini Perlu menghadirkan Seorang yang secara khusus Belajar perjanjian lama Untuk membantu kita Memberitahukan Setidaknya Apa itu yang Something else itu Apa sesuatu yang lain Yang seharusnya kita juga Perlu pertimbangkan Atau perlu kita ketahui Perlu kita pahami Terkait Teks-teks tentang kekerasan Begitu ya Nah Jadi sebenarnya Apa itu Pak Chelson Apa namanya Menurut Pak Chelson Sebagai seorang yang Dalam hal ini Ahli dalam perjanjian lama Begitu ya Kekerasan seperti apa Yang sebenarnya terjadi Di kitab Yusua Something else Seperti apa Yang harus kita Lihat juga Yang harus kita Pertimbangkan juga Dalam hal ini Jadi di dalam Membaca Teks-teks perjanjian lama Bukannya teks kekerasan Tetapi teks-teks yang lain Terutama teks-teks yang sulit Kita harus mempertimbangkan Banyak hal Salah satu hal Yang perlu kita Pertimbangkan Itu adalah Namanya konteks literaturnya Atau jenis literaturnya Yang kedua Nanti kita baru Mempertimbangkan Konteks sejarahnya Pada waktu kita Membaca teks Supaya kita bisa melihat Apa yang sebenarnya terjadi Karena Seperti yang Pak Luki Sudah sampaikan di depan Pada waktu kita Memulai acara ini Bahwa Teks alkitab itu Sangat jauh Dari kehidupan kita Yang hidup di masa modern ini Beda 3000 tahun Kita tinggal di Indonesia Mereka tinggal di timur tengah Jadi ada perbedaan yang sangat besar Antara budaya kita Cara kita berbicara Cara kita hidup Itu sangat beda sekali Jadi dalam hal ini Berarti kita harus mengakui Terlebih dahulu Bahwa Ada keterbatasan Dari sisi kita Begitu kan ya Pak Pada waktu mendekati Atau membaca Tekst alkitab Dan kita harus Menyadari Keterbatasan itu Kelemahan itu Dan perbedaan Yang tadi disampaikan Dan itulah sebabnya Pada waktu kita membaca Hal pertama yang kita Mesti lakukan itu adalah Kita mesti lihat Baca secara Hati-hati dan kritis Berdasarkan Jenis literatur Yang kita sedang baca ini Ini kan literatur kuno Sebenarnya Jadi bagaimana Literatur kuno itu Ditulis Kita mesti paham dulu Konteks sejarahnya Bagaimana kita mesti paham dulu Nah khusus untuk Tekst kekerasan ini Itu ada beberapa hal Yang kita bisa perhatikan Tapi yang paling utama Menurut saya Yang perlu kita perhatikan itu adalah Bahwa di dalam Tekst-tekst perang Seperti ini Ini kan namanya Tekst perang Tekst perang Seperti ini Di dalam dunia timur Dekat kuno tadi Itu adalah Tekst-tekst yang seringkali Memuat bahasa-bahasa Yang bentuknya Hiperbola Itu bahasa-bahasa Yang bentuknya Melebih-lebihkan Enggak terjadi seperti itu Tapi dilebihkan Supaya memberikan Satu efek yang dramatis Dan kemudian Efek yang lebih Apa namanya Menggambarkan Sebuah kemenangan Yang total Begitu Dari Dari sebuah peperangan Misalnya Ini Supaya memperjelas saja Pak Celsen Begitu ya Boleh dijelaskan sedikit Begitu tentang Penggunaan Gaya bahasa Hiperbola ini Begitu ya Sebab Kalau tidak dipahami Dengan hati-hati Begitu ya Ada Bisa terkesan bahwa Kalau gitu Ini Tidak jujur dong Tidak faktual Begitu Padahal mestinya kan Enggak Ini gimana nih Pak Nah Di dalam Alkitab itu Kita mesti pahami Bahwa Alkitab Tidak selalu menggunakan Satu jenis Cara menyampaikan Ide Ya Tidak selalu Harus Dipahami Dibaca Seperti apa adanya Ada bahasa-bahasa tertentu Yang kemudian Lebih puitis Bahasa-bahasa Yang lebih Dramatis Begitu Misalnya nih Kalau dalam dunia modern Misalnya kita Kalau ngomong ya Kita bilang Aduh ya ampun Saya tuh sibuk Sampai mau mati deh Tapi kita gak sibuk Sampai mau mati Itu cuma Cara menggunakan bahasa saja Ya ampun Ketinggalan mati deh Padahal kan gak mati Atau misalnya Seorang suami Misalnya Istrinya Berselinggu Misalnya Kemudian Suaminya bilang Apa yang dilakukan itu Menusuk hati saya Apakah hatinya tertusukan gak Secara fisik Itu kan bahasa kiasan Nah itu yang kemudian Terjadi di banyak bagian Di dalam Alkitab Kenapa kita tahu Karena kita punya pembanding Di dalam dunia timur Dekat kuno itu Juga ada banyak literatur Tekst-tekst perang Selain yang ada Di dalam kitab Yusuf ini Maka kita punya perbandingan Nah ternyata Di tekst-tekst perang Di Mesir misalnya Atau di bangsa Asyur misalnya Itu mereka juga suka Membuat Apa namanya Cerita tentang Bagaimana mereka perang Dan kemudian mereka menang Oke Dan bahasa yang digunakan Adalah bahasa yang Berbentuk hiperbola Misalnya Aku sudah menghapuskan Bangsa itu Dari seluruh muka bumi Oke Padahal bangsanya masih ada Iya Tapi maksudnya Bukan dia menghapus Membunuh setiap Bangsa yang Atau orang yang ada Di dalam bangsa itu Tapi maksud dari kata itu Adalah untuk menunjukkan Bahwa kemenangan Itu adalah kemenangan Yang total Jadi bukan kemenangan Yang cuma seri Atau kemenangan Yang menang Gak menang gitu Tapi ini kemenangan Yang absolut Yang total Walaupun orangnya Gak semua mati Dia bisa bilang Aku menumpas semuanya Begitu Nah bahkan di tekst-tek perang Mesir itu pernah dikatakan Bahwa aku sudah Membunuh Apa Menghancurkan Israel Israel itu sudah Tidak ada lagi Padahal Israel masih ada Nah bahasa-bahasa Seperti itu juga ada Di dalam kitab Yosua Ya misalnya Di dalam kitab Yosua itu Yang tadi Pak Luki Katakan Pasal 6 ayat 20 Kalau gak salah tadi 21 21 itu Itu kan Kalau di dalam Ayat aslinya itu Bagaimana Pak Luki Baca bahasanya Saya bacain sekali lagi Mereka menumpas Dengan mata pedang Segala sesuatu Yang di dalam kota itu Baik laki-laki Maupun perempuan Baik tua maupun muda Sampai kepada Lembu domba Dan keledai Nah kata Baik laki-laki Maupun perempuan Itu sebenarnya Bahasanya itu Kalau bahasa aslinya Itu adalah Dari laki-laki Sampai perempuan Maksudnya apa Ini dipakai berkali-kali Dalam alkitab Istilah ini Dari laki-laki Sampai perempuan Itu artinya semuanya Yang ada di dalam kota itu Kemudian dibunuh Itu bukan artinya Kalau Kalau Di kota itu Pasti ada laki-laki Pasti ada perempuan Bukan Itu cuma ingin menunjukkan Bahwa Kalau ada laki-laki disitu Itu dibunuh Kalau ada perempuan disitu Itu dibunuh Berarti semua dibunuh Tetapi bukan Pasti ada perempuan disitu Kalau semua laki-laki Bahasa yang digunakan Tetap dari laki-laki Sampai perempuan Jadi itu bahasanya Udah pakem Udah ada formulanya Ngomong seperti itu Untuk menunjukkan Bahwa semua Itu dibunuh Di dalam kota itu Jadi Kalau kita lihat Sebenarnya Kalau dia ngomong Dari laki-laki Sampai perempuan Dari anak-anak Sampai orang tua Misalnya gitu ya Itu lagi bukan ngomong Soal jenisnya Tetapi sedang menekankan Totalitasnya Kalau kebetulan Ada anak kecil disitu Ya disana Dibunuh juga Kalau ada Apa namanya Wanita disitu Itu dibunuh juga Tapi kan itu tetap Mengerikan sebenarnya Tetap mengerikan sebenarnya Tapi paling tidak Kita tahu bahwa Apa yang dimaksud itu Bukan Apa namanya Ethnic cleansing Bukan artinya Semua yang ada di bangsa itu Yang tidak di kota itu Pokoknya semua harus dibunuh Itu bukan genocide Itu yang pertama Betul-betul Jadi saya kira harus digarisbawahi Bahwa ini memang Cara orang Pada waktu itu Menuliskan catatan terang mereka Yang berbeda dengan cara kita Misalnya menulis catatan Ya di hari ini Begitu kan ya Dan Sudah dibuktikan juga Ketika membandingkan Dengan literatur-literatur Serupa di masa yang Berdekatan Bahwa memang itu Gaya yang dipakai Gaya sastra yang dipakai Begitu ya Saya kira ini Poin penting Jadi apa yang disampaikan oleh Yosua Di dalam kitab Yosua ini Adalah bahwa Kemenangan Apa namanya Yosua itu adalah Kemenangan yang mutlak Sebenarnya Yang absolut Begitu Tapi yang kedua Yang kita perlu perhatikan Juga adalah Konteks sejarahnya Jadi Kalau ada anak kecil Di sana Dibunuhkan juga Bagaimana ya Rasanya gitu ya Nah Kita perlu tahu nih Sebenarnya Apa yang terjadi Di Apa namanya Di Yeriko misalnya Misalnya di Yeriko Ini kan sebuah kota Sebenarnya kan ya Nah kita perlu paham dulu Kota di dalam dunia timur Dekat kuno Di kanaan itu Seperti apa gitu Bayangan kita kan Kayak Jakarta Misalnya kan gitu ya Betul Ada anak kecilnya Ada orang tuanya Terus ada pemerintahnya Dan lain sebagainya Begitu Betul Dunia timur dekat kuno Yang disebut kota itu Tidak seperti itu Terutama di masa Joshua itu Yang disebut kota itu adalah Tempat administratif Dari seorang pemimpin Yaitu rajanya Yang disebut melek Kalau bahasa Inggris Bahasa Ibraninya Bersama dengan pasukan militer Dan kuil Jadi yang tinggal di dalam kota Itu adalah prajurit Rajanya Dan juga ada Barak militernya Ada tempat makanan Untuk tentaranya Dan kuil Penduduknya tinggal di mana Tidak tinggal di kota Penduduk itu tinggal di luar kota semua Jadi pada waktu dikatakan Orang Israel itu Menghancurkan kota Itu bukan sedang berbicara Tentang penduduk Yang tinggal di luar kota Itu berbicara tentang Penghancuran pusat militer Yang ada di tanah kanaan itu Jadi seringkali juga Kalau kita lihat ya Raja-raja yang kemudian Dibunuh oleh Joshua Ada yang disebut Digantung Itu sebenarnya Adalah bandit-bandit Sebenarnya Kalau kita baca dari Teks-teks pada zaman itu Itu di kanaan itu Ada banyak sekali Kota-kota Ada banyak selera raja-raja Yang saling perang Satu dengan yang lainnya Dan kemudian mereka Punggut pajak yang tinggi Kepada penduduk yang tinggal Di luar kota ini Jadi sebenarnya mereka itu Opresif sekali Jadi Orang-orang seperti inilah Yang kemudian Dihancurkan Oleh Joshua Kalau Pak Luki Membaca Kisah Joshua kan Kita kan suka Dengar cerita Di sekolah minggu ya Itu Kota Yeriko Dikelilingin sekali Besoknya Dikelilingin lagi Itu sebenarnya adalah Kisah tentang Bagaimana melihat Yeriko itu sebagai Pusat resistansi Terhadap Apa namanya Pasukan orang Israel Yang mau masuk Jadi keliling itu Lihat Apakah mereka itu Mau menyerah atau tidak Jadi keliling itu Bukan cuma ritual Tetapi juga untuk melihat Apakah mereka itu Resisten terhadap Orang Israel Karena waktu mereka Waktu mereka datang itu Melihat orang Israel Apa namanya Datang mau masuk Ketanak-kanaan Apa yang dilakukan raja-raja Mereka bukan menyambut Mereka itu semua Bersekutu Memerangi orang Israel Jadi ini ancaman Sebenarnya Buat orang Israel Kalau masuk Tanpa menghancurkan Pusat-pusat militer ini Dan waktu yang diberikan Kalau balik lagi Kisah Yeriko Lumayan ya sebenarnya Berhari-hari Begitu ya Diberikan Kesempatan seperti itu Tapi Saya kira poin kedua ini Saya kira ya itu betul Dari something else ini Mungkin Apa namanya Kalau kita boleh Kaitkan dengan Konteks yang Yang ada di sekitar kita Ya ini Orang-orang Bukan orang-orang baik Begitu kan Mereka ini adalah Orang-orang yang kriminal Yang seringkali menindas Orang lain Begitu ya Memanfaatkan Apa namanya Kekuasaan Yang mereka punya Untuk kemudian Mendatangkan keuntungan Bagi mereka Begitu dan Orang-orang seperti inilah Yang kemudian diperangi Begitu kan ya Pak Dan juga ini bukan perang Antara Pasukan militer Israel Dengan Rakyat jelata Yang tidak punya pertahanan Ini adalah peperangan Antara pasukan militer Dengan pasukan militer Yang lain Begitu Jadi ini Ini bukan Apa namanya Kejahatan perang lah Kalau bahasa sekarang ini Memerangi orang sipil Bukan Ya kalau menumpas Orang sipil Itu kejahatan perangan Ini bukan Dan sekali lagi Jangan lupa Sama poin sebelumnya Pak Celsen Ketika membaca Sertan ini Kan ada unsur Gaya bahasa Hiperbola ini Jadi kita Gak boleh lupa Saya kira dengan Dua hal ini Sudah menolong kita Setidaknya Melihat Something else Yang lain Masih ada something else Dan yang lebih menarik Yang juga menarik Sebenarnya Kalau kita lihat Perintah dari Tuhan itu Tuhan kan bilang Kamu harus menumpas Semua orang Jangan ada yang Kau biarkan hidup Perintah berikutnya Jangan kawin-mengawin Dengan dia Nah kalau udah ditumpas Semua Kok masih bisa ada Kawin-mengawini Itu sebenarnya Gak logik sebenarnya Sudah gak perlu lagi Sebenarnya Gak perlu perintah yang kedua Itu udah gak perlu Jadi mungkin ya Kita punya penafsiran Terhadap Perintah pertamanya Itu salah Bukan menumpas Semua orang Membunuh Orang yang bahkan Tidak ada hubungannya Dengan militer Dibunuh bukan Tetapi Perintah itu Terutama Untuk kemudian Apa Memberikan Keamanan Secara militer Untuk orang Israel Boleh tinggal Di Tanah Kanaan Supaya mereka Tidak diganggu Oleh orang-orang yang Para raja Dan bandit-bandit ini Yang tinggal di kota-kota ini Mereka tidak menyerang Orang Israel Kalau lihat arkeologi Orang Israel Pada waktu masuk Tanah Kanaan Mereka menghancurkan Kota-kota yang ada Di bagian pantai Tapi mereka Tidak tinggal di situ Sudah dihancurkan Mereka tinggalnya Di gunung Orang Israel Dataran tinggi Jadi mereka Menghancurkan Kota-kota Yang tidak Mereka tinggali Tinggal Di kota-kota Yang Mereka tidak Hancurkan Saya ulangi ya Orang Israel Masuk Tanah Kanaan Menghancurkan Kota-kota Yang mereka Tidak tinggalin Tapi tinggal di Tempat-tempat yang Tidak mereka hancurkan Kenapa? Karena untuk Karena menghancurkan Kota-kota ini adalah Pusat militer yang Kalau tidak dihancurkan Itu kemudian akan Nanti menghancurkan Orang Israel Jadi ini sebenarnya Survival Untuk orang Israel Jadi bukan karena Mereka rasis Atau benci Atau apa Bukan Tapi karena Untuk keamanan Dari orang Israel itu Mengingat Kota-kota tadi itu Adalah kota-kota militer Begitu kan ya Dan kota-kota yang penuh Dengan bandit Yang jahat sebenarnya Begitu Nah memang harus Minta ahli Perjadian lama nih Baru kepikiran yang Kayak gini-gini nih Baru tahu Something else Yang begini-begini nih Ya kalau kita Apa namanya Baca plain begitu saja Apa namanya Nggak terlalu kelihatan Saya kira ini juga Jadi dorongan bagi semua Yang menyaksikan program Untuk belajar lebih banyak lagi Begitu ya Belajar firman Tuhan Dan belajar Dari beragam Apa namanya Sumber-sumber yang baik Begitu ya Nah tapi Tapi saya Apa namanya Melihat bahwa Masih Tetap masih ada kompleksitas Begitu ya Saya barusan mau ngomong Bahwa memang Penjelasan seperti ini pun Sebenarnya tidak Menghilangkan permasalahan Yang ada di dalam teks Tentang kekerasan itu Betul Betul Iya Jadi Tetap biar bagaimanapun Apa namanya Setelah mendengar penjelasan tadi Begitu ya Kalau kita balik lagi Ke gambaran Tentang Allah itu loh Pak Ya Kan Allah Memerintahkan Begitu ya Nah Kalau Allah itu Memerintahkan kekerasan itu Meskipun ya Tadi kita Berhasil melihat Sisi-sisi lain Yang selama ini Mungkin luput Dari perhatian kita Yang saya kira Akan menolong kita Untuk Melihat gambaran Yang berbeda Begitu ya Tapi balik lagi Kalau Allah itu Memerintahkan kekerasan Lalu antas pertanya Apakah memang Kekerasan itu Sesuatu yang Diizinkan Begitu ya Untuk dilakukan Nah kalaupun misalnya Kalaupun misalnya Ya oke lah Ini tidak berlaku Untuk situasi umum Begitu ya Tapi Mengizinkan kekerasan Bahkan dalam situasi khusus Pun rasanya kok Tetap masih Masih mengganjal Begitu Pak Meskipun ganjalannya Tidak seperti pada waktu Awal obrolan kita Begitu ya Ganjalannya mungkin Sudah lebih banyak berkurang Tapi tetap masih Ada ganjalan sedikit Di sini Pak Celsen Gimana nih Saya kira Pak Luki Ini kritis sekali ya Bahwa Apa yang dijelaskan Oleh saya Di bagian yang terakhir itu Bagaimana kita melihat Konteks sejarah Konteks literatur itu Walaupun Soften the blow Tapi itu Tidak solve the problem Tidak 100% Solve the problem Karena tetap ada kekerasan Kalau di dalam kota itu Ada perempuan Perempuan juga tetap dibunuh Misalnya Cuma at least itu Membuat kita Membaca teks Secara lebih beda Lalu bagaimana Kita solve problem ini Memang dalam Pendekatan tradisional Kalau kita tanya Teolog-teolog Yang berpandangan Lebih tradisional Yang lebih injili Misalnya Biasanya Mereka akan Memberi jawaban yang standar Yaitu bahwa Allah di dalam Kekuasaannya Itu berhak Untuk memerintahkan Pembunuhan Terhadap orang-orang Yang Tuhan memang Tidak berkenan Kepadanya Misalnya Di dalam Kitab Kejadian itu Tuhan berbicara Tentang Bagaimana Tuhan akan menunggu Kejahatan Dari orang-orang Di kanaan itu Sampai penuh Baru Tuhan akan Membinasakan mereka Jadi yang Jadi intinya itu adalah Bahwa Tuhan Di dalam Kedaulatannya Dia sebagai Tuhan Dia itu berhak Dan tidak salah Kalau dia memakai Bangsa Israel itu Badak bangsa Israel Untuk menumpas Bangsa kanaan yang jahat Itu bisa jawaban yang standar Ya makanya Kalau kita di dalam Alkitab misalnya Di kitab Samuel Misalnya Imam Eli kan pernah ngomong Dia itu Tuhan Jadi biarlah dia melakukan Apa saja Boleh gitu ya Biasanya itu jawaban standar Tapi memang jawaban seperti ini Walaupun secara teologis itu benar Bahwa Allah itu tidak mungkin salah Allah itu kasih Tapi kalau dia memerintahkan ini Dalam kedaulatannya Dia lebih tahu Dia lebih bijak Lebih berhikmat Dia boleh melakukannya Walaupun jawaban ini secara teologis itu oke Tetapi ini tidak akan pernah bisa memuaskan Orang yang melihat kekerasan itu Secara inherently Itu sesuatu yang salah Gitu Nah saya Saya sendiri memang sadar Bahwa tidak ada jawaban yang 100% itu Akan memuaskan semua pihak Betul Nah saya sendiri Berpendapat Bahwa apa yang terjadi Di dalam kitab Joshua itu Bukan sebuah pembantaian yang masal Terhadap penduduk sipil Yang terjadi secara literal Misalnya Bayi dibunuh dan lain sebagainya Itu yang pertama Yang saya waktu membaca ayat seperti ini Itu yang pertama saya Apa namanya Pegang gitu Bahwa ini bukan pembantaian sipil Begitu Jadi di dalam kekerasan Di dalam kitab Joshua ini adalah Perang terhadap combatant Di pusat-pusat militer Itu yang pertama Tapi bagi saya Apa yang dilakukan oleh orang-orang Israel ini adalah Sebuah bentuk survival Di tengah-tengah kondisi yang sangat chaotic Pada masa itu Jadi kalau ini pilihannya antara mereka Apa namanya Menghancurkan pusat-pusat militer itu Atau mereka yang akan menjadi korban Dari pusat-pusat militer ini Jadi kalau kita lihat nanti di dalam Apa namanya Naskah-naskah yang ditemukan Dalam arkeologi Itu memang suasananya Sangat chaotic sekali Pada masa itu Sangat kacau balau Mereka saling perang Saling bunuh gitu Jadi begitu Orang Israel yang masuk Dan menghancurkan pusat-pusat militer ini Sebenarnya tanah-kanaan menjadi lebih aman Daripada sebelum mereka masuk Artinya Bagi saya Allah itu Seperti yang saya sampaikan di awal program ini Allah itu dealing Dengan bangsa Israel ini Dengan kerusakan dunia yang terjadi pada zaman itu Itu kadang-kadang ada kompromi Yang terjadi Bahwa terjadi kekerasan terhadap orang-orang kanaan Di dalam situasi yang memang Pada waktu itu sangat tidak ideal Memang sangat rusak dunianya Begitu Tapi apakah itu hal yang ideal? Tentu tidak Ini hal yang tidak ideal Ini hal yang tidak baik sebenarnya Dan kita lihat bahwa Di dalam perjanjian baru misalnya Itu ada perubahan Dari bagaimana umat Allah Dealing dengan situasi yang tidak ideal Maka di dalam perjanjian baru itu Perintahnya Tuhan kan Rencana Tuhan untuk kita itu Untuk kita menjadi pembawa damai Tidak menggunakan kekerasan Apa yang terjadi dalam kitab Yosua ini Adalah menurut saya Sebuah bentuk kompromistis yang terjadi Di dalam dunia yang rusak Tapi ini bukan normatif Artinya bukan sesuatu yang kita Boleh lakukan atau harus lakukan Nah di dalam perjanjian baru Bahkan kalau kita lihat Yesus ya Dia mati Tidak melakukan kekerasan Bahkan mati karena kekerasan Dalam melawan kekerasan itu Dia mati Dan menjadi korban Dari kekerasan itu Jadi lalu apakah kita boleh nih Berperang melawan orang jahat gitu ya Kalau ada orang yang jahat Berperang Kita boleh gak Ini kalau di dalam bahasa ininya ya Perang suci misalnya Perang kudus gitu ya Boleh gak Kalau kita diserang Kita berperang gitu Nah ini sesuatu yang Saya kira panjang ya Yang kita bisa diskusikan Apakah kita sebagai orang Kristen Zaman sekarang Boleh berperang Dan lain sebagainya Tapi sekali lagi ya Saya tetap merasa Bahkan di dalam dunia perjanjian baru ini Ini kan dunia kita tidak ideal Betul Dunia kita dunia yang rusak gitu Betul Tapi sedapat mungkin Kata Paulus Kalau itu tergantung kepada kita Kita harus hidup damai dengan semua orang Betul Betul Begitu Betul Iya Iya Saya kira Ini poin penting sekali Beberapa hal Yang apa namanya Yang saya tangkap tadi Pak Jalsan Jadi misalnya Ya balik lagi Kita perlu membaca Alkitab itu secara Utuh begitu ya Apa namanya Kalau enggak Ya pasti kita tidak akan Menemukan secara utuh Apa yang Allah ingin komunikasikan Kepada kita Begitu ya Dan ini menjadi bahaya sekali Begitu ya Karena kita akan parsial sekali Mengambil satu bagian firman Tuhan Dan kemudian menganggap ini normatif Lalu kemudian itu yang kita jadikan Sebagai apa ya Pedoman dalam hidup kita Ini kan bahaya begitu ya Lalu kedua Saya kira dengan penjelasan Pak Jalsan Tadi menolong kita Untuk menyadari bahwa Memang untuk isu seperti ini Dan saya kira untuk isu Beberapa isu-isu yang sulit sekali juga Kita tidak akan pernah bisa Menemukan jawaban yang Paling memuaskan Sebab kan kita sedang bertanya Pertanyaan yang secara mendasar Seperti ini kan Pak Jalsan Kenapa sih Tuhan begitu Ya Sejago-jagonya kita yang Ngobrol atau siapapun yang kita undang Di ngopi bareng ini Bahkan sampai Bergalon-galon kopi kita habiskan Tidak ada yang bisa memberikan jawaban yang Paling memuaskan Karena kita semua bukan Tuhan Begitu kan ya Kita juga tidak bisa Mengwakili Tuhan Untuk menjelaskan Apa yang menjadi alasan Seutunya Sampai memuaskan kita Begitu kan ya Tapi setidaknya Saya yakin Laut obrolan kita Apa namanya Menolong kita untuk melihat Sisi-sisi lain yang Mungkin selama ini Luput dari perhatian kita Yang ketika kita ketahui Dari sumber yang bertanggung jawab Menolong kita untuk bisa membaca Alkitab Memahami Alkitab dengan Saya kira lebih baik lagi Begitu Ya saya kira itu benar sekali ya Kita tidak akan pernah tahu Apa yang terjadi 100% Selalu akan ada misteri Buat kita Jadi itu sebenarnya Keeps us humble Kalau kita itu tidak merasa Kita tahu segala sesuatu Kemudian menjadikan segala sesuatu Normatif Jadi di dalam kita bergumul Dengan teks-teks yang sulit Di dalam ketidaktahuan kita Di dalam kebingungan kita Itu kan sebenarnya Ada bentuk perjalanan iman kita Untuk mengenal Tuhan Untuk Percaya kepada Tuhan Baik di dalam segala hal Itu kan butuh Apa namanya Proses perjalanan seperti ini Dan di dalam perjalanan seperti ini Kita Menggumulkan teks-teks yang sulit Ini kita semakin mengenal Tuhan Dan membuat kita menjadi Ya itu Menjadi seorang yang lebih rendah hati Ya ya Setuju sekali Pak Jansen Dan itu saya kira yang penting Dan saya kira itu juga yang menjadi Salah satu Apa namanya Poin penting di dalam ngopi barang ini Kita bukan cuma sekedar ngobrol Kita bukan sekedar menambah Wawasan informasi Tapi kita juga rindu Baik kita yang ngobrol berdua ini Begitu ya Maupun semua yang menyaksikan program ini Juga Menjalani perjalanan iman Seperti tadi Pak Jansen Katakan Di dalam kita Mengenal Tuhan Lebih lagi Baik kita yang sudah Jadi orang Kristen Sekian lama mungkin Ya perjalanan kita Bersama-sama dengan Tuhan itu Tiap hari itu Sebuah proses Begitu kan ya Proses mengenal Tuhan Terus-menerus Dan tidak pernah ada Habisnya Begitu ya Ataupun juga bahkan Mungkin bagi orang-orang Bagi saudara-saudara kita Yang menyaksikan program ini Yang mungkin Ingin tahu tentang kekristenan Ingin tahu tentang Tuhan Yang disembah oleh Orang-orang Kristen Begitu ya Ya ini juga sebuah Undangan Bagi rekan-rekan kita ini Untuk boleh Mencoba masuk dalam Perjalanan iman Dalam mengenal Allah Yang dinyatakan Alkitab itu Betul sekali Karena di dalam kita Melihat sejarah Keselamatan kita Di dalam kita Membaca Alkitab Dari awal sampai akhir Kita melihat bagaimana Allah itu Di dalam Pekerjaannya Di dalam Apa yang dilakukan itu Itu bahkan Mau turun ke dalam dunia ini Untuk mati buat kita Menderita Kekerasan Yang kita lakukan sebenarnya Ini kan kekerasan itu Karena kita itu berdosa Karena kita hidup dalam dunia Yang sudah jatuh ke dalam dosa Ke Allah itu kemudian Masuk ke dalam dunia ini Menderita buat kita Menanggung dosa kita Dan di dalam kekerasan Yang dia alami itu Kemudian memberikan kita Kelepasan Memberikan kita Kebebasan Keselamatan Sehingga makanya Alkitab Di dalam Roma Di sana dikatakan Bahwa di dalam Kristus Tidak ada lagi penghukuman Karena penghukuman itu Sebenarnya kan adalah Kekerasan Yang ditimpahkan Kepada manusia Yang berdosa Tapi di dalam Kristus Kita sudah tidak ada lagi Yang namanya Apa namanya Penghukuman itu Karena apa? Karena sudah ditanggung Oleh Kristus untuk kita Jadi kita bisa lihat Dari awal sampai akhirnya Memang Allah itu Mau supaya kita Hidup di dalam damai Hidup di dalam keselamatan Bahkan dia sampai Mengorbankan hidupnya Buat kita Betul Jadi mari ambil kesempatan Selama kita masih ada Kesempatan yang Tuhan berikan Betul Betul sekali Pertanyaan terakhir Kita tadi di awal Sudah mengobrol Bahwa Tekst-tekst yang sulit Di dalam Alkitab itu Bukan cuma soal kekerasan Begitu ya Nah sebagai seorang Sarjana Biblika Begitu ya Sarjana Alkitab Begitu ya Yang khusus membidangi Apa namanya Biblika Ada saran gak Pak Telson Saran praktis Begitu ya Bagi setiap kita Pemirsa juga Sebagai orang Kristen Yang hidup di zaman modern ini Pada waktu kita Menemukan Tekst-tekst yang sulit Di dalam Alkitab Apa prinsip Sederhana mungkin Yang kita boleh Miliki Saya Saya memang Bergumul sekali Dengan banyak Tekst-tekst Di dalam perjanjian lama Dan memang benar Pak Luki Bahwa Kekerasan itu Bukan isu Satu-satunya Atau isu Bahkan isu paling utama Di dalam perjanjian lama Yang kemudian Menjadi ganjalan Bagi orang-orang Kristen Atau orang-orang non-Kristen Pada waktu mereka Membaca kitab suci Misalnya kalau kita Baca perjanjian lama Kita menemukan Tekst-tekst Misalnya tentang Perbudakan Kamu boleh memperbudak Dan budak itu Harus begini dan begitu Ini kan sesuatu yang Sangat Tidak sesuai dengan Apa yang kita Hidupi Di zaman modern ini Contoh yang bagus Itu jadi Topik kopi bareng Yang berikutnya Karena masih banyak Kopi-kopi Persediaan kopi kita Banyak Nah yang lebih Kurang populer Misalnya ya Itu di dalam perjanjian lama Juga kita lihat Ada tekst-tekst yang Menurut kita aneh sekali Misalnya Pemerkosa Orang yang memperkosa Seorang gadis Itu Diwajibkan oleh Tuhan Untuk menikahi Yang diperkosa Dan tidak boleh Menceraikan yang diperkosa Kalau bagi orang modern Itu kan sesuatu yang aneh Kalau seorang gadis Diperkosa Maka Kan harusnya Itu seperti Menghukum yang Menjadi korban Untuk menikah dengan Orang yang memperkosa Nah Tekst-tekst seperti itu Adalah tekst-tekst yang Sulit sebenarnya Secara etika itu Sulit untuk kita pahami Nah kan akhirnya Pertanyaannya memang Bagaimana kita memahami Tekst-tekst yang seperti ini Tekst yang kita Begitu jauh dari kita Begitu Beda dengan budaya kita Dan waktu yang begitu Lampau gitu Beda dengan Hidup kita sekarang Nah ada dua prinsip Yang saya mau Kita Apa namanya ya Pahami Atau kita pegang Pada waktu kita baca Tekst-tekst seperti ini Yang pertama Seperti yang saya sudah Contohkan di dalam Tekst-tekst kekerasan Di dalam perjanjian lama Kalau kita membaca Alkitab Kita harus selalu sadar Bahwa Tekst-tekst ini Beda Dengan apa yang Kita alami sekarang Oleh sebab itu Kalau kita baca teks Selalu pikiran pertama kita Ini Tekst ini Maksudnya apa Secara literaturnya Gitu Dan yang kedua itu Bagaimana kita memahami Tekst ini Dari konteks sejarahnya Gitu Tentu susah ya Kalau orang-orang yang Misalnya gak sekolah teologi Gitu kan Gimana memahami Literatur Bagaimana memahami Konteks sejarah Gitu Nah makanya sekarang tuh Banyak sekali Apa namanya Sumber-sumber yang kita bisa pakai Misalnya Alkitab Studi Misalnya Itu kan banyak sekali Sudah dijual Di internet juga ada banyak Bahan-bahan yang kita bisa baca Untuk Tentang Bagaimana memahami konteks Sejarah dan literatur Dari Alkitab Tentu Kalau di internet Kita yang mesti lebih hati-hati Karena internet kan Banyak bahan-bahan Yang tidak bertanggung jawab Betul-betul Tapi saya kira yang bertanggung jawab Pasti Apa namanya Sudara bisa temukan Atau siapapun bisa temukan Begitu ya Misalnya di youtube channelnya Estetia Manat Agung Betul Ada email center Atau kalau Apa namanya Kalau masih kurang juga Sesi-sesi seminar-seminar Seperti itu Begitu ya Daftar ya Bahkan bisa jadi mahasiswa Nah jadi mahasiswa Begitu kan ya Ketemu dengan Pak Jansen Betul Karena memang di Estetia Manat Agung Juga kan ada program-program Untuk Kaum awam Yang profesional Yang tetap bekerja Di bidangnya Tetapi kemudian Mau memperdalam Pengetahuan Alkitab Mau dipersiapkan lebih Apa namanya Lebih baik lagi Untuk melayani Tuhan Dengan pemahaman yang lebih baik Nah itu ada programnya Misalnya Magister Ministry Nah itu kemudian Akan mempersiapkan Orang-orang Kristen Untuk memahami Alkitab Begitu Dengan lebih baik lagi Nah yang kedua Saya kira Selain kita memperhatikan Konteks literatur Dan konteks sejarahnya Yang kedua itu adalah Kita harus selalu Punya prinsip Bahwa Di dalam Alkitab itu Selalu ada yang disebut Dengan progressive revelation Jadi artinya Tuhan mewahyukan Firmannya Itu secara Progresif Perlahan-lahan Tidak semua langsung Dikasih kepada Abraham Itu udah full Enggak Allah itu memberikan Kepada kita Pemahaman tentang Siapa itu Allah Apa yang Allah lakukan Siapa itu Umat Tuhan itu Secara perlahan-lahan Mengikuti Perkembangan Sejarah Keselamatan Sampai mencapai Puncaknya Dimana Allah Menyatakan dirinya Lewat Yesus Kristus Jadi kita mengenal Allah itu Seperti apa Itu di dalam diri Tuhan Yesus Kristus Allah yang penuh kasih Allah yang memberikan Dirinya berkorban Untuk umatnya Itu kita lihat Fullnessnya Kepenuhannya itu Ada di dalam diri Yesus Kristus Jadi kalau kita lihat Tekst-tekst seperti ini Itu ya Itu seringkali Tekst-tekst yang Menurut saya Itu bukan sesuatu yang Akhir Dari rencana Allah Di dalam perjalanan Apa namanya Umat Tuhan Bersama dengan Tuhan Ya memang ada banyak Pergumulan Seperti dalam kisah Yosua ini Gitu ya Jadi Tuhan menyatakan Untuk orang Israel Pada waktu itu Begini mereka harus lakukan Tetapi kemudian Allah di perjanjian baru Menyatakan Lebih dalam lagi Sebenarnya Itu bukan sesuatu Yang ideal Di kitab Yosua Tapi nanti Di dalam kitab Di dalam perjanjian baru Bagaimana kita hidup Damai dengan semua orang Mengasih orang lain Seperti Mengasih diri kita sendiri Dan yang paling utama Mengasih Tuhan Dengan segenap hati kita Dengan segenap jiwa kita Dengan segenap kekuatan kita Karena apa Karena di dalam perjanjian baru Kita melihat bahwa Allah Begitu mengasih kita Yang ayat Yohana 3.16 Sampai mengaruniakan Anak yang tunggal Untuk kita Supaya setiap orang yang percaya Tidak binasa Tetapi beroleh hidup yang kekal Dan itulah sebabnya Kenapa Sekali lagi Perlu kita upayakan Terus Begitu ya Untuk membaca kitab Secara menyeluruh ya Pak Celsen Begitu ya Nah Akan problem sekali Kalau kemudian kita Membiasakan diri kita Hanya membaca bagian-bagian Tertentu saja Apalagi cuman Sejumlah ayat-ayat yang kecil Bukan berarti Tidak ada hal yang baik Yang Tuhan bisa nyatakan Tetapi Kita kehilangan kesempatan Untuk melihat Yang tadi ya Progressive revelation itu ya Pernyataan diri Allah Yang Sedikit demi sedikit Yang Makin lama Makin utuh Begitu ya Ketika kita baca secara Keseluruhan Begitu ya Kita bisa melihat skema besar Dari rancangan Allah Yang Tuhan mau untuk kita Seperti apa Kalau kita membaca Secara menyeluruh Begitu Iya Betul sekali Betul sekali Pak Celsen Kita sudah ngobrol banyak hal ya Dan saya kira Obrolan kita ini Sekali lagi Mungkin tidak akan bisa memuaskan Semua pertanyaan yang masih ada Di benak kita Begitu ya Tapi saya yakin sudah Menolong kita untuk Setidaknya Dealing dengan isu-isu Kekerasan yang ada Di dalam Alkitab Ya Dan saya kira Menolong kita semua Untuk membaca Alkitab Dengan pemahaman yang lebih baik Thank you banget Untuk kesedihani kopi bareng Sama saya Enak loh ya Apa namanya Cuman Dibilangin Ini kita mau kopi Datang Lalu ngobrol panjang lebar Begini Berapa lama sih Satu setengah jam Pokoknya yang penting Ada kopi Begitu Jadi thank you banget Untuk waktu yang diberikan Untuk kopi bareng Kapan-kapan Kopi bareng lagi Begitu ya Nah sebelum kita Mengakhiri program ini Apakah ada Sesuatu yang ingin disampaikan Sebagai penutup Mungkin kepada Siapapun yang menyaksikan Program ini Jadi dalam Saya bergumul Dengan teks-teks Alkitab ini Saya sebenarnya Menyaksikan ya Bagaimana Allah itu Begitu mengasih kita Ya Di dalam pergumulan kita Di dalam hidup Di dalam dunia yang penuh Dengan pergumulan Dan penderitaan ini Itu Allah itu Mau hadir Di tengah-tengah kita Dan menolong kita Menuntun kita Bahkan di dalam pergumulan kita Yang kita rasa Kita gak sanggup gitu ya Kalau kita lihat orang Israel Mereka itu sebenarnya Bangsa yang kecil Mereka itu Tidak punya Sesuatu yang besar Yang mereka bisa banggakan Tetapi kemudian Mereka bisa berhasil Itu karena Allah Bersama-sama dengan mereka Dan saya kira Itu juga sama berlaku Buat orang-orang yang Percaya kepada Tuhan hari ini ya Orang-orang yang ikut Tuhan Berjalan bersama dengan Tuhan Walaupun kita ini Bukan siapa-siapa Kita gak punya banyak Kemampuan gitu ya Tetapi kalau bersama dengan Tuhan Tuhan itu Akan menolong kita Memberkati hidup kita Ya Dengan percaya kepada Tuhan Dengan ikut Tuhan Ada berkat-berkat Tuhan Yang Tuhan mau Limpahkan di dalam hidup kita Nah persoalannya adalah Apakah kita mau nih Berjalan bersama dengan Tuhan Percaya kepada Tuhan Menyerahkan hidup kita Pergumulan kita Penderitaan kita Masa depan kita Cita-cita kita Kepada Tuhan gitu Kalau kita mau Saya percaya Tuhan akan Memberkati hidup kita Betul Dan masih ada kesempatan Selama kita Diberikan kesempatan hidup Dalam dunia ini Pak Chelsea Jangan sia-siakan kesempatan Tuhan berikan Thank you banget Sekali lagi Pak Chelsea Sama-sama Kita tutup dalam doa ya Mari kita berdoa Tuhan terima kasih Buat obrolan yang Boleh kami lakukan Kami bersyukur untuk Banyak hal yang boleh kami pelajari Kami percaya Itu pun datangnya dari Tuhan Yang ingin menyatakan Kebenaranmu kepada kami Berkati apa yang sudah kami bicarakan Berkati semua rekan-rekan Yang menyaksikan program ini Berkati juga hambamu Pendeta Chelsea Di dalam kehidupannya Dan pelayanannya Secara khusus Di STT Amanat Agung Kami bersyukur Kepadamu Di dalam nama Tuhan Dan Isus Kai berdoa Amin Thank you Pak Chelsea Terima kasih banyak Pak Luki Oleh anugerah Tuhan Yang rindu untuk di perlengkapi Sikap 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 Diharapkan para mahasiswa Diharapkan para mahasiswa akan Dosen staf dan mahasiswa bekerja dan belajar Ini STT Amanat Agung Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!